Ada lagi yang menarik nih, KSU Kerjasama operasional Tetap dia pakai jaminan Wajib Tetap dia pakai kelompok Ataupun kooperasi LKM Cuma KSU ini diberikan Dia bagi hasil Bagi hasil Rata-rata itu 35-65 35% untuk LPMKP 65% untuk Si pembudidaya atau si kelompok Untungnya misalkan Sekali termin itu 2 juta, ya bagi 1 juta, ya bagi Tadak untung, ya tada yang dibagi Jadi bagaimana kalau itu Merugi Tidak ada Budidaya sangka Ini kan perlu langsung kita tanya Budidaya sangka ternyata mati Dan nyata Kalau model wajib dipertanggung jawabkan Modalnya tetap dipertanggung jawabkan Tetap dikembalikan Tapi kalau untung dia tetap sesuai dengan Apa tadi? Keuntungan, ya layak keuntungan Dan itu dikontrol sama kita Kalau dia misalkan untungnya hanya 10 juta, ya bagi 35% untuk LPMKP 10 sisanya 65% untuk pelaku usaha Tapi kalau enggak Tidak ada untungnya Tidak ada dibagi Kalau besar keuntungannya Besar juga dibagi Dan pembagiannya bisa Setiap bulan Bisa 6 bulan Bisa 3 bulan KSO-nya terserah Kita mau Dari kita mau Pakannya Benihnya Bibitnya Perlengkapannya Terus terserah Kita yang sediain Jadi kalau itu pak Model Kelompok juga diberikan Model Misalnya KSO tadi KSO itu kelompok juga Perorangan apa? Kelompok Semuanya kita kelompok Kooperasi ataupun LKM Tidak bisa perorangan Agunan tadi pak Agunannya Agunannya SK Camat bisa Sertifikat bisa Perorangan lah berarti Perorangan bisa Ya kalau Kelompok mana ada Ya enggak ada ya perorangan Tapi kami kan akti notaris pak Ya enggak ada masalah Itu kan bisa di Untuk jaminannya Bisa Kita punya kan Udah akti notaris Bang Min Udah Bukan akte pendiriannya Akte notaris gitu Agunan suratana Akte pendirian itu Enggak bisa jadi Jaminan Apalah Suratana Suratana Tanah Rumah Landang Sawit Nah itu dia Kalau tambah dia Sepakai pendamping Jaminan pendamping Kalau ada Kalau enggak ada Enggak bisa lah Memang harus Pakai jaminan BKB BKB mobil bisa Mobil Makan Pernyata ya Kan pinjamannya minimal 250 juta